Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Di video kali ini aku mau sharing belanja bulanan Tapi sebelum itu ini aku mau pake skincare dulu dari Scarlet Whitening Nah kebetulan ini ada produk barunya dari Scarlet Yaitu Agne Facial Wash yang udah pre-launch dari di bulan April kemarin Nah aku happy banget karena akhirnya aku bisa review ke teman-teman semua Produk yang waktu itu sempat aku infoin Yang bagus impactnya bener-bener bikin kulit jadi bersih Jerawat atau beruntusan mulai meredah Apalagi kalo pemakaiannya satu rangkaian gini ya teman-teman Tambah hasilnya maksimal Karena kulit aku kemarin tuh agak beruntusan gitu ya Alhamdulillah setelah pake ini beruntusan aku tuh jadi memudar Nah seperti yang teman-teman tau kalo kandungan dari Agne Facial Wash ini Banyak banget manfaatnya Yaitu diantaranya ada Seawood Extract Lemon Water Magward Hydrosol Jeju Rosemary Vitamin C T3 Extract Dan Pomegranate Extract Nah ini berfungsi untuk mencarahkan kulit Melindungi kulit dari efek buruk sinar UV tentunya Tentunya selain itu juga bisa membersihkan minyak berlebih Mengeksfoliasi sel kulit mati pada permukaan kulit Membantu menghidrasi kulit Melawan bakteri penyebab jerawat Membantu meratakan warna kulit Menjaga kelembapan dan elastisitas kulit Nah ini untuk teksturnya sendiri Seperti biasa teman-teman udah tau ya Ada bulir-bulirnya gitu Nah untuk serumnya juga sama ya teman-teman Aku suka banget sama serum ini Karena ini tuh bikin muka glowing Terus hasilnya tuh gak lengker Nah jadi untuk hasil yang maksimal Digunakan satu rangkaian gitu ya teman-teman Dimulai dari acne facial wash Lalu dilanjut dengan acne serum Nah aku mau sedikit sharing juga ke teman-teman Poin penting ya Kalau untuk penggunaan serum itu Baiknya jangan ditetes langsung ke wajah Maksudnya baiknya tuh aplikatornya Gak usah terlalu nempel ke kulit ya teman-teman Karena dikhawatirkan bakteri buat masuk Karena pada saat aplikasi Jika aplikatornya nempel ke kulit Nanti akan masuk ke dalam botol ya teman-teman Dan bakterinya nyampur sama serum yang ada di dalam botol Jadi lebih baik ditetes dulu ke tangan Atau ditetesnya jangan sampai kena ke kulit ya teman-teman Nah lanjut day cream sama night creamnya Teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya Gak terlalu encer Untuk day cream ini bisa dipakai pagi dan siang hari Sedangkan untuk night creamnya bisa dipakai sore dan malam hari Nah kali ini aku mau langsung aplikasi ke wajah Tadi aku udah pake acne facial wash Teksturnya tuh gentle di kulit wajah Klaimnya membantu membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyumbat pori-pori Melawan bakteri penyebab jerawat Melawan kulit berjerawat Mencerahkan noda hitam Dan menjaga kelembapan wajah Serta menenangkan kulit yang meradang Nah walaupun tipe kulitku normal atau kombinasi Tapi kadang tuh suka ada jerawat dan beruntusan Kalo lagi PMS That's why aku butuh banget facial wash yang tepat untuk membersihkan kulitku Nah kebantu banget sama facial wash acne ini Yang lagi aku coba Dan menurut aku ini gak cuman nyegerin But it really works Buat temen-temen yang lagi cari facial wash untuk kulit berjerawat Kalian cobain deh Bisa langsung di order di e-commerce Scarlet Whitening Official Shop Dan Whatsapp juga ya Nanti aku cantumin linknya Dan Whatsappnya di description box Nah setelah pake serum Ini aku pake day creamnya After pemakaian Ini kulit aku berasa seger ya temen-temen Ngerasa lebih fresh Dan kulit tuh kerasa ketarik ya Ngerasa kencang gitu Dan beruntusan di kulit wajah aku juga perlahan-lahan memudar Pokoknya temen-temen wajib banget pake satu rangkaian acne series Dari Scarlet Whitening ini Nah ini adalah Ini aku mau belanja bulanan Tapi sebelum itu Kita mau makan dulu Kali ini aku belanjanya beda ya temen-temen Aku nyobain belanja di Uber Toss Kalian mau ngajakin anak-anak juga Karena anak-anak pengen Main ke Kid City Biasa ya Kalo tiap abis lebaran tuh Pasti anak-anak suka ngajakin main Karena kan punya uang THR Nah baiknya Uang THR buat anak-anak ini Dialokasikan buat Keperluan anak Jadi sebelum anak-anak bebas untuk pake uangnya Aku suka bilangin dulu ke anak-anak Suka bilangin gitu ya Ke anak-anak Ini uang Zia sama Zain Kakak sama Ade Nah mau beli apa aja Boleh Tapi sebelum itu Jangan lupa disisihin dulu ya Uangnya Jangan dihabisin semua Soalnya Soalnya Kakak sama Ade kan ke depannya Pasti ada keperluan Jadi sebagian harus disimpen ya Nah aku suka bilangin kayak gitu Ke anak-anak ya temen-temen Aku suka liatin juga uangnya Uang yang mereka dapet berapa Dan itu memang hak mereka Untuk dipake apa aja Jadi aku gak ikut campur Dengan uang anak-anak ini ya temen-temen Hanya Membantu buat Mengalokasikan aja Oh iya Sehabis makan tadi Ini aku langsung Masuk ke DIY Aku mau cari-cari Topi buat anak Sama Tadinya sih mau beli masker gitu Tali masker Karena tali masker aku tuh ilang Gak tau kemana Jadi aku mau beli Tapi Ternyata gak ada Jadi akhirnya anak-anak Kepengen beli ini Kacang mata Sama topi Nah habis dari DIY ini Aku langsung Ke Kid City Ngejak main anak-anak Disini lumayan penuh gitu ya temen-temen Harga 3 masuknya juga Ini naik Di Rp50.000 Biasanya kalau gak salah Rp35.000 satu orang Mungkin karena bertepatan dengan liburan Pas lebaran Jadi harganya naik Disini tuh tempatnya Ini rame banget ya temen-temen Ini Alzia sama Alzain juga Dia kan keseringannya di rumah gitu Main di rumah Terus dibawa kesini Karena banyak orang Mereka tuh jadi bingung gitu Harus ngapain Ini dari tadi Mainnya cuma disini-sini aja Jadi harus ditemenin gitu Nah ini Kakak Zia pengen beli popcorn juga Pokoknya Hari ini tuh Harinya anak-anak ya temen-temen Jadi aku bebasin anak-anak aja Mau jajan apa aja Yang penting tadi di awal Aku udah sonding Udah kasih tau Kalau Uangnya sebagian Udah ditabung Atau disisikan Nah beres dari Kid City Ini Kakak Azia juga Pengen Mewarnai Pokoknya di Uber Tos ini Banyak macemnya ya Permainan anak tuh Banyak banget Jadi surganya anak-anak banget Gitu Gitu Terima kasih telah menonton! Nah lanjut kesini Di Uber Tos ternyata ada Indo grosir gitu Menurut aku sih lumayan murah ya Kalau ada grosir-grosiran gitu Jadi aku cobain Belanja disini Yang pertama aku beli kamper Buat di kamar mandi Harganya Rp 19.000 Terus Kakak Zia Ini pengen dibeli Barbie Yaudah aku beliin aja Harganya tuh Kalau gak salah Rp 68.000 Disini aku lihat Lorongnya pada kosong ya Temen-temen Gak terlalu penuh gitu Jadi aku lepas masker Karena itu dia Tali masker aku tuh Gak ada Hilang Nah disini aku lagi Nyari Mami Poco Tapi gak ada yang ukuran L Jadi aku skip Ngebeli dulu ya Ini aku liat-liat susu Susu Dengkau Cuman Anak-anak tuh Kurang suka ya Kalau susu yang kayak gini Malah beli susu ultra Yang kayak gini Yaudah gak apa-apa lah Daripada yang itu Gak diminum kan Jadi aku ini beli Yang susu ultra coklat Harganya murah disini Rp 14.200 Hmm Lumayan ya Disini pada murah Ternyata Cuman aku liat Disini barangnya Kurang komplit gitu ya Jadi ada yang kosong Ada yang Gak ada barangnya Sayang banget ya Coba kalau komplit gitu Oh ya ini sebelumnya Aku udah catetin dulu ya Temen-temen Apa aja yang habis Jadi aku gak bingung Mau ngambil apa aja Terus ini aku nyari-nyari Mie Seperti biasa Aku ngambil Mie ayam bawang Sama mie goreng Aku beli tiga-tiga Nah terus Aku liat kesana Ada mie Yang aku pengen Coba Sekali-kali ya Aku pengen nyobain Mie ramen gitu Harganya Rp 9.000 Kalau gak salah Jadi aku Kalau stok mie Itu gak banyak-banyak Ya temen-temen Karena kalau banyak Tuh godaannya Pasti pengen Makan mie terus Lanjut aku Ini beli energin yang putih Seperti biasa ya Buat sarapan-sarapan instan Lanjut ke lorong terigu Disini aku beli terigu Kunci biru Buat Masak gorengan Bala-bala Gehu Atau bikin chicken gitu ya Jadi tiap bulan Aku selalu beli terigu Selalu ada stok terigu Di rumah Nah terus disini Aku ngambil minyak Harga minyak masih sama ya Disitu aku pilih Yang Rp 48.000 Yang Sanko Nah lanjut ke lorong persampoan Disini aku Coba Beli shampoo yang botol Biasanya kan aku suka Beli yang sasetan gitu Nah sekarang aku mau cobain Tapi Merknya sama ya Yang kemarin Yang hijab ini Harganya Rp 22.990 Terus lanjut beli Pepsoden yang biasa aja Itu lagi promo Harganya Rp 9.000 Ini tuh sebenernya aku tuh udah capek ya temen-temen Karena tadi kan seharian Dari siang aku berangkat dari rumah Terus nemenin anak-anak main Sampai malem Lanjut belanja bulanan Masya Allah Ini tuh kalau dirasa sih ya Kaki pegel-pegel Tapi biar sekalian gitu Biar gak keluar rumah lagi Buat belanja bulanan Nah biar belanja sesuai budget itu Gimana caranya Aku selalu ingetin lagi ke temen-temen Buat bikin catatan gitu ya Jadi sebelum kita belanja Jangan lupa dicatat dulu Apa yang mau dibeli Kalaupun males Ngetik aja di handphone ya Di handphone kan ada notes tuh Nah tinggal diketik aja Apa aja yang mau kita beli Terus jangan mudah terjebak Barang promo Padahal kita belum tentu Butuh ya temen-temen Kayak misalkan Ah gak apa-apa beli dulu Nyetok dulu Mumpung lagi promo gitu Akhirnya kita jatuhnya Jadi numpuk barang ya Tapi selama masih ada budgetnya Itu gak apa-apa ya It's okay Jadi kita harus cek dulu Berapa budget untuk belanja Jangan sampai nanti kita nyetok Malah jadi mubazir juga ya Temen-temen Terus ada banyaknya Kita bedakan kebutuhan Atau keinginan Kalau misalkan kita bingung nih Mana yang termasuk kebutuhan Dan keinginan Mending kita list dulu aja Dan pikirin secara rasional gitu Apakah ini memang kita butuhkan Barang yang kita butuhkan Atau cuman keinginan aja Nah nyambung ke yang promo tadi Nah ini ada promo ya temen-temen Ini softener soft clean Atau pewangi pakaian lagi promo Itu kan aku ada di list catatan aku Jadi aku langsung ambil Kayak dulu juga aku pernah ya Memanfaatkan barang promo Padahal aku tuh belum butuh Barang tersebut gitu Jadi jatuhnya tuh Malah mubazir Alhasil barangnya tuh gak kepake Sampai kadaluarsa Memangnya harus kapok dulu gitu Baru kerasa gitu ya temen-temen Nah aku sharing-sharing gini juga ya Aku pengen temen-temen gak kayak aku ya Meskipun aku juga sama Kalau misalkan dikasih tau Radang ngeyel Ujung-ujungnya ya Belajar dari pengalaman sendiri gitu Nah ini anak-anak happy banget Nemuin shampoo Nusarara Soalnya apa? Soalnya di Prama tuh gak ada ya temen-temen Jadi ini Zain langsung ambil Terus gak boleh ada yang megang Lanjut ke lorong perkejuan Disini aku beli keju Craft yang all in one Yang harganya Rp15.400 Anak-anak itu paling suka ya Kalau digadoin gitu Di tambulan Kalau bahasa sundanya mah Gak tau anak-anak aku mah Paling suka ngemil Dibandingkan makan ya Kalau makan sih biasanya sedikit Gatuhnya ke ngemil Jadi pipinya tuh jadi pada cabi gitu Besar di pipi Tapi badannya pada kecil Oh iya tadi aku beli nugget Harganya murah ya temen-temen Itu yang 500 gram Jadi Rp27.900 Langsung deh gercep ya diambil Karena ada di list aku juga Nah ini aku mau nyari-nyari anggur Soalnya Zain pengen beli anggur Dia gak sabar Itu pengen makan yang disitu Terus sama aku gak didengar Dia nekat dong Makan yang disitu Satu Padahal itu kan belum dicuci Aduh Masya Allah ya bun Pokoknya kalau bawa anak-anak ke supermarket itu Harus bener-bener ekstra sabar Nah tadi aku jadinya ngambil anggur Yang udah dikemasin ya Karena aku liat Lebih higienis aja gitu Meskipun harganya sedikit lebih mahal Nah ini di kasir Aku terpaksa pake masker Ditaliin gitu ya belakangnya Karena disini lumayan rame juga Jadi aku memaksakan buat pake masker Aku deg-degan banget ini Berapa totalnya Soalnya kan biasanya di Prama itu Pasti sesuai sama budget Ya itu ada yang sadar kamera Gak apa-apa ya Masuk vlog aku mbak Nah Alhamdulillah Belanja kali ini Udah terpenuhi semua Bersyukur dulu Alhamdulillah Tapi sih aku bandingin sama harga Yang biasa aku beli Belanja bulanan kemarin Itu gak beda jauh ya Ternyata bener Ini totalnya 515 ribu Masih aman di budget ya Temen-temen Happy Kalau aku mah kalau Misalkan Sesuai sama budget gitu ya Suka ngerasa seneng gitu Ada yang sama enggak? Nah segitu dulu video dari aku Jangan lupa di like, comment, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh